Terima kasih telah menonton Kita bisa buat sendiri-sendiri Nah ini dia si keremesannya Kita tunggu-tunggu Oke jadi tipsnya adalah ketika kita menggoreng si keremesan ini Kita harus meletakkannya itu Menuangkannya itu harus agak tinggi Supaya dia adonannya itu bisa terpisah-pisah Dan kita lihat dulu nih Jadi kalau misalnya dia sudah sedikit mengering Baru bisa kita masukkan si lele-nya Jangan sampai ada bagian yang bolong Karena kalau misalnya bagian bolong Nanti takutnya dia patah nih Jadi ini kita penuhkan semuanya Oke kita tunggu sampai dia sedikit mengering Nanti baru kita lipat Wah kok ini enak banget Nah bisa dikasih lo first Setelah itu kita masukkan si lele-nya lagi Oke ini lele-nya ini kita bisa siramkan di adonan keremesan terdurus Supaya dia ada keremesannya juga nih Kita masukkan Dan setelah itu bisa kita lupa Ya apinya kita bisa langsung sedikit Ini adonan bisa kita lipat atau kita gilipkan ke lele-nya Wow Oke kita tunggu aja Sampai Galennya berubah warna Ini jadi matang Dan keremesannya juga matang Yaudah ada Tia nih dari Hongkong hadir Waduh jauh banget nih Halo Tia Gimana Hongkong Oh iya untuk di Hongkong Ada lele gak ya kira-kira Kalau misalnya Tia gak ketemu Lele di Hongkong Nanti bisa diganti sama ikan yang lain Atau bisa menggunakan ayam loh Ada juga dari Semarang Dari Amira Jasa Halo Semarang Lalu dari Beritar Jawa Timur Nafisa Fitri Arifan Jauh-jauh ya Lalu Beritar Waduh mantep banget nih Pastinya ini adalah salah satu makanan khas Jawa Timur Juga biasanya ada kecelamongan tuh Itu kan biasanya ada tuh jual lele juga Ini kita bisa buat sekarang ya Ini bisa kita padahkan Supaya dia menyatu dengan si ikannya Wah ada jauh nih Dari Jeddah Saudi Arabia hadir Halo Jeddah Ada Cibubur juga hadir Dari Yulia Berlian Deborah Wah Cibubur Eh ini ada yang jauh Ada internasional gitu ya hari ini ya Dari Hongkong Dari Jeddah juga Terus juga Yang deket-detek juga ada Dari Cibubur Terus juga dari Dari Serpong juga ada Yaudah dibalas nih sama Tia Di Hongkong ada lele Tapi gede-gede banget Oh Boleh Jadi kalo misalnya Sasel Lovers Nemunya lele jenis yang dia Lebih besar Itu kita bisa Potong lelenya Atau kita bisa ganti Dengan yang lain Gitu ya Jadi apa aja Bisa kita jadikan kremesan Itu Sasel Lovers Nah ini Sudah terbalut lelenya Kalo misalnya nanti kremesannya kurang banyak Kita bisa buat kremesannya itu sendiri Jadi tidak perlu dimasukkan si lelenya Jadi langsung aja nih Buat kremesannya Oke Ini kita tunggu dulu Nah sembari menunggu si lelenya Kita siapkan Battingnya Ini mudah banget Sasel Lovers Nah ini Kita bisa sediakan Bersama sambal Sambal yang dibuat sendiri Atau sambal parlengan Pasti rasanya enak Lele goreng itu Termasuk salah satu Makanan favorit di rumah Gak sih Sasel Lovers Kalo misalnya dia Bisa balas di komen kita Kalo misalnya Kurang suka lele Kita cari lagi optionnya Dan misalnya Apa sih Sasel Lovers di rumah Yaudah udah banyak lagi nih Dari J.I.M.C Solo Kadir Halo Solo Ada juga dari Madina Kadir Waduh dari Madina Tadi dari Jeddah Sekarang dari Madina Terus ada juga Ria Okthora dari Padang Halo Padang Wah luar biasa Padang kulinernya ya Nah Lita nih bertanya Apakah ikan mudraya bisa sama kok Oke Bisa banget Jadi kalau misalnya Untuk ikannya Itu yang penting Kita terbiasa makan Dan terbiasa ngolahnya Sasel Overs Jadi kalau misalnya kita tidak tahu celahnya Itu akan menyulitkan kita nantinya Ya gitu Sasel Overs Nah Nuril A ini juga bertanya nih Aku ketinggalan Mas Jada Cara bikin kremesnya Apa aja ya Oke Jadi kalau misalnya Ketinggalan resepnya Ketinggalan resepnya Itu kalian bisa buka Di sjahtsdat.trade.id Jadi tadi ada tepung beras Ada maizainnya juga Terus ada kuning telur Ada punyitnya juga Ya gitu Oke ini kita mau buat Kremesan yang banyak ya Sasel Overs Kita mau buatnya Lebih banyak lagi Nah tekniknya adalah Kalau misalnya ada yang ketinggalan nih Make sure Si minyak itu harus panas Make sure minyak harus panas Karena kalau misalnya dia tidak panas Si kremesannya itu akan mengendap Di bagian bawahnya Jadi dia bentuknya tidak akan Crispy tapi dia lebih Seperti gorengan nanti Nanti jadinya Jadi minyaknya sudah panas Setelah itu kita bisa masukkan Nah seperti ini Sasel Overs Ini kita masukkan Dia agak tinggi Tapi tidak terlalu tinggi Karena bisa berhaya nantinya Jadi ini kita angkat sedikit Jadi Nah seperti itu Sebelum dimasukkan Si lerennya harus Kita berhaya nanti dulu Dengan si bahan kremesannya Supaya nempel nantinya Oke ya Oke ini kremesannya Tadi kan kita Sebar nih Untuk naiknya Untuk Tadi kan kita